Intro Dimana Aliando Sharif berada pasti Prilila Tukun Sina di sampingnya Dua artis muda pendatang baru itu memang tak terpisahkan sejak mereka membintangi sinetron kejar tayang yang melambungkan namanya Bahkan peran mereka sebagai Digo dan Sisi begitu melekat di ingatan publik hingga penggemar menetapkan hari jadi DC kepanjangan Digo dan Sisi sebagai momen yang patut untuk dirayakan Maka seperti inilah perayaan 14 bulan Digo dan Sisi yang berlangsung meriah dihadiri sejumlah penggemar di lokasi syuting Aliando dan Prili di Jakarta Ini meniup Happy, Monseri, Digo Sisi yang 14 bulan Semoga Digo Sisi walaupun sekarang di sinetron lagi musuhan tapi bisa kembali kayak dulu Swaglown nonton bisa melegenda bisa terus menghibur Femir sama mereka Makasih juga nih buat bunda yang udah repot-repot bawain kuenya Makasih Hari ini merayakan 14 bulanan Digo Sisi sebenarnya Digo Sisi di sinetron sudah putus dan sudah musuhan tapi tetap dari FAB dari semua fans kita DC Lover semuanya tetap mengucapin tetap mengucapin anniversary tetap merayakan juga jadi tetap realisasi apa sih tetap terrealisasikan jadi seneng banget diingat berarti buat DC Lover semuanya terima kasih banyak kalian selalu mengingat tanggal jadiannya Digo dan Sisi tetap merayakan juga tetap mengucapkan sampai menjadi trending topic juga di Twitter jadi makasih banget kalian selalu merealisasikan Digo dan Sisi pokoknya tetap semangat iya Alhamdulillah berarti mereka benar-benar sayang sama DC Digo dan Sisi dan semoga doa mereka kan pengen banget Digo dan Sisi berikan lagi semoga terkabul dukungan penggemar memang menjadi energi baru bagi Prili dan Aliando di tengah padatnya aktivitas syuting sinetron Kejar Tayang bahkan tak jarang diantara penggemar yang berharap keduanya meresmikan hubungan di dunia nyata lantaran kemesraan yang kerap terlihat saat Aliando dan Prili beradu acting di layar kaca layang keinginan penggemar itu tak bisa terwujud lantaran Aliando lebih nyaman bersahabat dengan Prili ketimbang menjadi sepasang kekasih tapi benarkah persahabatan yang terajut indah itu dihiasi dengan bumbu kecemburuan hingga mencuat pro dan kontra bagi penggemar setia keduanya biasa-biasa aja normal-normal aja gak ada apa-apa santai aja gak ada santai aja sama juga sahabat ya gue juga punya sahabat dia juga punya sahabat ya kalau misalnya gue pergi terus dia cemburu gitu terus kalau misalnya dia juga punya sahabat terus gue harus cemburu juga gitu ya enggak dong kita semua kan punya temen apalagi kita baru kenal aja di umur 19 tahun terus berarti kan dari sebelum 19 tahun ke belakangan kita punya temen-temen yang pastinya kenapa kita bisa kayak gini sekarang kenapa sih gitu enggak ada sih gue gak begitu pikirin untuk itu karena gue hanya disini gue kenapa ada di entertain itu untuk karya gue bukan untuk cintaan itu yang gue pikirin jangan perlu mikirin cinta-cintaan gak akan ada habisnya bangun tengah malam di bulan puasa apa yang dilakukan Poppy Bunga dan Edi Sadelia selanjutnya hanya di Cumi Camp selanjutnya hanya di Cumi Camp